Intro Kesetaraan atau inklusi Masuk dalam salah satu tema debat Capres terakhir Prabowo Gibran memasukkan kesetaraan atau inklusi Dalam program nomor 4 dari Astacita 8 program cepat yang segera dilaksanakan Jika terpilih dalam Pirlpres 2024 Program Astacita nomor 4 Bertujuan memperkuat pembangunan sumber daya manusia Sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender Serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas Lewat program itu, Prabowo Gibran berkomitmen Melaksanakan inklusi dalam peran perempuan Menjamin kesetaraan gender dan kaum disabilitas Selain itu, inklusi di bidang pendidikan Pekerjaan dan kehidupan sosial Juga menjadi perhatian Prabowo Gibran Sejak awal kampanye, masalah inklusi atau kesetaraan Menjadi perhatian serius pasangan Prabowo Gibran Prabowo Gibran ingin memwujudkan masyarakat yang adil dan setara Dan memastikan perlakuan yang sama terhadap semua kelompok dalam masyarakat Inklusi adalah prinsip dasar dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan Lingkungan yang inklusif dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan bersama Ini adalah praktik-praktik demokrasi yang harus ada dalam menjalankan pemerintahan yang berpihak pada rakyat Inklusi berarti menciptakan masyarakat terbuka Dan menerima semua orang tanpa memandang latar belakang, kondisi maupun kemampuan Mengakui keberagaman Serta menciptakan kondisi yang memungkinkan semua orang berpartisipasi penuh dalam kehidupan perdagara Prabowo Gibran yang bertekad mengantarkan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 Menjadikan kesetaraan atau inklusi sebagai prinsip dasar yang akan terus ditegakkan dan diperjuangkan Prabowo Gibran, men of our time